Fanalat sah, fanalat maka Siti Halimah memperoleh atau mendapat Alasuhai menurut pendapat yang kuat Alasuhai menurut pendapat yang kuat Alasuhai menurut pendapat yang kuat Menurut pendapat yang kuat, Nabi bersama Siti Halimah selama 4 tahun Oh berarti ada beberapa pendapat yang mengatakan bukan 4 tahun Tapi yang kuat 4 tahun Fanalat maka Siti Halimah mendapat atau memperoleh Birodo atihi dengan sebab menyusui Nabi Birodo atihi dengan sebab menyusui Nabi Memperoleh khoiron kebaikan Yang dimaksud kebaikan Min saatir rizki Dari luasnya rizki Min saatir rizki Dari luasnya rizki Dengan sebab merawat menyusui Nabi Ekonominya tambah lancar Ekonominya tambah lancar Terus Waraudil Aisyik Dan tambah makmur Pertama kali membawa Nabi Ini sudah nampak Besok kalau pegang HP Buka Youtube Buka Youtube Biasanya anak-anak kecil itu Cari umpamanya Nabi Muhammad Dirawat atau disusui Siti Halimah tampil Jadi unta yang dibawa Siti Halimah itu Pertama Untanya sangat kurus Fisiknya sangat lemah Tapi ketika Siti Halimah membawa Nabi Muhammad Untanya sangat cepat Padahal Waktu berangkat itu lambat Sangat cepat Lebih cepat daripada Unta-unta yang lain Itu pertama kali membawa Nabi Yang kedua Ketika sudah nyampe ke rumahnya Pertama daerah itu sangat gersang Tapi ketika Nabi ada disitu Sudah apa Mulai sejuk Sudah Mulai nyaman Dan ekonominya tambah lancar Itu sudah nampak keberkahan Wakanat Ashimah Dan Siti Ashimah Waya bintu Halimah Asadiyah Itu putirnya Siti Halimah Asadiyah Itu putirnya Siti Halimah Asadiyah Tahdunuhu Merawat Nabi Ma'a ummiha beserta ibunya Wakot roddatsuh halimah Dan Siti Halimah Mengembalikan Nabi Siti Halimah Mengembalikan Nabi Khaufan Karena khawatir atau takut Khaufan Karena takut atau khawatir Alayhi atas Nabi Khawatir Min hadisi Syakki Sauderi Dari kejadian Dari kejadian Dibedahnya Dadanya Nabi Dari kejadian Dibedahnya Dadanya Nabi Wahua Sedangkan Nabi Itu Ibnuh Arba'in Al-Khom Sinin Itu Berusia Empat tahun Itu Berusia Empat tahun Atau lima tahun Saya ulangi lagi Khaufan Khaufan Karena khawatir Atau takut Alayhi atas Nabi Min hadisi Syakki Sauderi Dari kejadian Dibedahnya Dadanya Nabi Wahua Sedangkan Nabi Itu Ibnuh Arba'in Berusia Empat tahun Al-Khom Si Sinin Atau Berusia Lima Tahun Jadi Antara Siti Halimah Pertama Siti Halimah Itu Ibu Yang merawat Nabi Dengan Siti Aminah Ibu kandungnya Ini Ada perjanjian Siti Halimah Sanggupnya Merawat Selama Empat tahun Ternyata Sebelum Nyampai Empat tahun Nabi dikembalikan Nabi dikembalikan Kenapa Karena pada Waktu itu Ketika Nabi Sedang bermain Dengan yang tiga Tadi Dengan Abdullah Dengan Siti Anissa Dan Siti Syakir Ternyata Ada seseorang Yang Membedah Dadanya Nabi Wah Langsung Yang tiga ini Melaporkan Kepada Siti Halimah Langsung Kaget beliau Karena orang Tidak dikenal Orang Tidak dikenal Ternyata Yang membedah Dada Nabi itu Hakikannya adalah Malaikat Jib Beril Jadi Syakus Sudrih Dada beliau Dibedah Terus Yang ada Nafsu Umpamanya Nafsu Dibuang Terus ada Kotoran-kotan Seperti Bisikan Syetan Umpamanya Dibuang Terus Dibersihkan Atau Disucikan Dengan air Zem Zem Jadi Nabi itu Tidak punya Nafsu Makanya Beliau Ketika Beliau Disakiti Seperti apa Saja Beliau Tidak pernah Marah Bahkan Beliau Mendoakan Pada Kaumnya Berilah Mereka Petunjuk Karena Sesungguhnya Mereka Tidak Tidak Tau Jadi Beliau Tidak Pernah Mendoakan Jelek Kenapa Karena Hati Beliau Sudah Bersih Beliau Pada Waktu Umur Empat Atau Lima Tahun Sudah Dibersihkan Oleh Meleka Jibril Beberapa Kosa Sedangkan Kita Kan Tidak Wah Disini Ada Hikdun Padang Hasud Ya Sombong Hasud Sombong Ujuk Merasa Lebih Bersih Merasa Lebih Suci Dan Ya Macem Macem Juga Ada Desa Isi Syaiton Bisikan Syaitan Nabi Tidak Beliau Dibedak Oleh Meleka Jibril Kotoran Tadi Dibuang Dan Dibersihkan Dengan Air Zem Air Zem Nah Karena Siti Halima Tidak Tahu Bahwa Itu Hakikannya Meleka Jibril Boleh Khawatir Khawatir Takut Takut Ada Ada Apa-apa Untuk Kemudian Hari Akhirnya Sebelum Nyampe Pada Waktunya Dikembalikan Penasaran Siti Amin Kenapa Kok Dikembalikan Padahal Kesepakatan Kita Empat Tahun Wah Diceritakan Ketika Diceritakan Ya Uhti Wahai Sebenarnya Malaika Jibril Saya Sudah Menyampaikan Bahwa Anak saya Termasuk Orang Yang Akan Mendapat Derajat Yang Paling Tinggi Menjadi Rasul Menjadi Nabi Akhirnya Ketika Mendapat Jawaban Siti Aminah Ibu Kandungnya Maka Siti Halima Merasa Merasa Tenang Akhirnya Karena Seperti itu Jawabannya Beliau Ingin Membawa Lagi Cuma Bermalam Satu Dua Hari Setelah Itu Dibawa Lagi Oleh Siti Halima Suma Lam Tarahu Ba'da Dhalik Ila Marwatain Suma Lam Tarahu Kemudian Siti Halima Tidak Melihat Nabi Suma Lam Tarahu Kemudian Siti Halima Tidak Melihat Nabi Ba'da Dhalik Setelah Dikembalikannya Ila Marwatain Kecuali Dua Kali Ila Marwatain Kecuali Dua Kali Ihda Huma Salah Satunya Ba'da Tazaw Ba'da Tazaw Jihi Khotijah Setelah Nabi Kawin Dengan Siti Khotijah Setelah Nabi Kawin Dengan Siti Khotijah Ja'at Siti Halima Datang Ja'at Siti Halima Datang Tazaw Itu Mengadu Mengadu Ilaihi Pada Nabi Ja'at Siti Halima Datang Tazaw Itu Mengadu Tazaw Itu Mengadu Ilaihi Pada Nabi Al-Jadbah Tentang Musim Paceklik Al-Jadbah Tentang Musim Musim Paceklik Fa'at Tazh Sayyidah Khotijah Maka Siti Khotijah Memberikan Pada Siti Halima Maka Maka Siti Khotijah Memberikan Pada Siti Halima Memberi Isri Naroksan 20 Kepala Isri Naroksan 20 Kepala Min Ghanamin Dari Kambing Isri Naroksan 20 Kepala Min Ghanamin Dari Kambing Wawairidha Likah Dan Hewan Yang Lain Ya Mungkin Kepala Unta Mungkin Walmarotus Saniyah Dan Pertemuan Yang Kedua Walmarotus Saniyah Pertemuan Yang Kedua Ya Mahunain Itu Pada Perang Hunain Ya Mahunain Pada Perang Hunain Jadi Dari Penjelasan Mulai Minggu Kemarin Sekarang Sudah Tiga Orang Yang Menyusina Nabi Yang Pertama Ibu Kandungnya Yaitu Siti Ami Aminah Yang Kedua Siapa Yang Budha Kemarin Yang Kedua Adalah Suai Suai Budhanya Abu Lahab Yang Dimerdekakan Ini Yang Menyusui Nabi Yang Kedua Yang Ketiga Siti Halimah Ada Tiga Sekarang Yang Keempat Wahad Donat Huh Wahad Donat Huh Dan Merawat Nabi Aidon Begitu Juga Ummu Aiman Siti Ummu Aiman Ummu Aiman Siti Ummu Aiman Baraka Al Habasyah Ini Nama Budha Ini Budha Nabi Wa Kanah Warosah Nabi Mendapat Warisan Min Abih Min Abihi Dari Ayahnya Jadi Ayah Beliau Punya Budha Yang Bernama Ummu Aiman Baraka Al Habasyah Nah Karena Ayahnya Meninggal Akhirnya Budha Ini Diwariskan Kepada Nabi Ini Sempat Merawat Nabi Tapi Tidak Menyusui Berarti Yang Tiga Di Atas Tadi Termasuk Rodok Yang Menyusui Nabi Yang Ini Tidak Menyusui Tapi Merawat Nabi Falam Makaburoh Ketika Nabi Dewasa Falam Makaburoh Ketika Nabi Dewasa Akta Koh Maka Memerdekakan Ummu Aiman Falam Makaburoh Ketika Nabi Dewasa Akta Koh Maka Memerdekakan Ummu Aiman Budak Tadi Dimerdekakan Oleh Beliau Wazaw Wajah Dan Dikawinkan Wazaw Wajah Zaid Bin Harisah Dan Dikawinkan Dengan Zaid Bin Harisah Wazaw Wajah Bin Harisah Dan Dikawinkan Dengan Zaid Bin Harisah Hanisah Da Fatima Fari Oscar Fari Facänger B U Fari Fel Ho Liber لي